Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Kita akan berbagi informasi kembali Masih di seputar dunia pendidikan Khusus untuk kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi tentunya Untuk semua guru ya Baik yang ASN Ataupun dan agak honorer Di sini tentunya semua guru Silahkan nanti bersiap-siap Di tanggal 6 Februari 2023 Sebelum Apa namanya Sebelum kalian melakukan persiapan di 6 Februari Mungkin ada beberapa hal yang harus kalian Cross check mulai dari sekarang Sehingga nanti ketika di tanggal 6 Sudah tidak ada kesulitan lagi Dan pastikan bahwa akun kalian aktif Dan bisa digunakan Kita akan memberikan informasinya Silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai Tapi seterusnya kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan kunjungikan lonceng notifikasi Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari kita Bagi kalian yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Mas Tio KDR.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke langsung saja kita mulai Di sini ada informasi Yang mana semua guru ini bersiap untuk tanggal 6 Februari 2023 Yang pertama informasi ini datang Dari resmi dari kurikulum.merdeka Ataupun dari sumber-sumber yang lain Di sini terkait dua hari lagi Yang mana di sini ada Menuju pembukaan pendaftaran implementasi kurikulum.merdeka Ini tahun ajaran 2023-2024 Yang mana untuk pendaftaran ini nanti Akan dibuka tanggal 6 Februari 2023 Ini mulai pukul 18.00 Nah tentunya di sini teman-teman Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan Yang pertama bahwa Sebelum melakukan pendaftaran Ada beberapa hal yang harus dipastikan Yang pertama bahwa Akun belajar ID Kepala Satuan Pendidikan telah aktif Artinya akun belajar ID Bisa digunakan Bisa login dan bisa digunakan Untuk pendaftaran Yang kedua Di sini adalah Unduh aplikasi platform.merdeka mengajar Di Google Play Store Ini untuk pengguna Iphone Kalau kita lihat Ini masih di Google Play Store Mungkin belum bisa Terus yang di poin tiga Memahami kurikulum.merdeka Melalui platform.merdeka mengajar apakah satuan pendidikan anda sudah siap mendaftar di implementasi kurikulum merdeka tentunya ini nanti yang melakukan pendaftaran kalau kita lihat adalah di satuan pendidikan jadi rekan-rekan bapak ibu guru nanti tentunya menunggu informasi dari satuan pendidikan masing-masing terus yang terakhir teman-teman mari bersama menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka oke yang selanjutnya teman-teman tentunya bapak ibu guru atau pendidik tenaga kependidikan ini tentunya semuanya sudah memiliki akun belajar ID yang mana akun belajar ID disini untuk semua jenjang mulai dari paut, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan juga untuk program paket AB dan juga C tentunya ini untuk akun pendidik disini tentunya ada nama bapak ibu guru ini ada guru, ini untuk jenjang paut paut.belajar.id kalau misalkan bapak ibu guru berada di jenjang SD disini nama gurunya biasanya ditambah dengan bulan dan tanggal lahir disini ada guru.sd.belajar.id dan seterusnya disini adalah menunjukkan untuk jenjangnya yang berikutnya nah ini kalau untuk admin tenaga kependidikan ini ada kepala sekolah, ada tenaga administrasi ini biasanya semuanya sebagai admin dan disini tentunya ada di berbagai jenjang nah terus berikutnya yang perlu kalian pahami adalah bagaimana cara mengecek apakah akun belajar ID kalian itu sudah aktif atau belum bisa digunakan atau tidak yang pertama silahkan teman-teman kunjungi saja di akun belajar.id silahkan cek laman ini berikutnya disini ada informasi cari tahu status akun belajar ID anda ini teman-teman silahkan pilih tipe penggunanya apakah sebagai pendidik dan tenaga pendidikan atau mungkin peserta didik ataupun mungkin dari dinas misalkan kita kasih contoh disini untuk pendidik dan tenaga kependidikan misalkan untuk guru, setap, maupun tenaga administrasi yang lainnya nah berikutnya kalau sudah ini klik cari akun belajar ID nah disini masukkan NPSN ya atau nomor pokok sekolah nasional yang mana silahkan dimasukkan jika lupa bisa klik lupa NPSN tapi ini untuk NPSN bisa dicek secara online ya nah kalau sudah dimasukkan NPSNnya klik selanjutnya nah berikutnya disini dimasukkan nama lengkap ya nah disini karena ada beberapa informasi pribadi dan informasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi ya profil Anda akan terjamin keamanan dan tidak dapat diakses pihak lain atau yang tidak bertanggung jawab nah data ini tentunya teman-teman di belajar ID juga terintegrasi ya dengan dapodik ya jadi tentunya teman-teman juga harus memastikan bahwa data dapodiknya benar ini masukkan nama lengkap masukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan juga tahun ya berikutnya klik selanjutnya dan disini kalau muncul ya disini ada status akun belajar ID Anda nah disini ya nah ini untuk admin ini dilihat dengan status akunnya adalah sudah aktif artinya kalau sudah aktif seperti ini nanti untuk siap digunakan untuk mengikuti ya apa namanya implementasi kurikulum merdeka dan teman-teman nanti bisa digunakan untuk mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan yang ada di dalamnya terus berikutnya teman-teman juga harus memastikan ya bahwa untuk akun belajar ID nya juga bisa digunakan untuk login ya nanti tentunya segala informasi ya ada informasi-informasi apa saja nanti tentunya akan disampaikan melalui apa namanya disampaikan melalui email masing-masing dan yang terakhir teman-teman yang perlu dipahami adalah ada kanal informasi ya jadi ada informasi-informasi terkait dengan kurikulum merdeka yang mana di dalam kurikulum merdeka ini ada informasi-informasi secara resmi yang disampaikan yang pertama disini untuk laman resmi kurikulum merdeka teman-teman bisa klik disini ya kurikulum.camdebut.co.id yang kedua teman-teman disini ada platform merdeka mengajar ini untuk platform merdeka mengajar tentunya teman-teman bisa download aja di google playstore disini nanti teman-teman bisa download ya atau mengakses melalui laman guru.camdebut.co.id disini nanti untuk platform merdeka mengajar ini di install ya di aplikasi hp kalian ya minimal android versi 5 dan yang terakhir di point 3 ini adalah akun resminya ya jadi akun instagram yang mana apa namanya alamatnya adalah ini ya kurikulum.merdeka yang mana disini tentunya ada berbagai informasi terkait dengan perkembangan ya atau implementasi terkait dengan kurikulum merdeka itu teman-teman ya nanti selanjutnya untuk yang terakhir bagi teman-teman mungkin yang belum paham bagaimana cara mendownload atau menginstall untuk aplikasi papan merdeka mengajar ke apa android tentunya teman-teman bisa cek aja di pusat informasi .guru.comdibu.go.id dan yang mungkin belum paham apa sih platform merdeka mengajar itu ya salah satunya platform merdeka mengajar ini dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka terdapat membantu guru dalam mendapatkan referensi inspirasi dan pemahaman dalam tentang kurikulum merdeka dan disini juga ada teman-teman ya jadi untuk kurikulum merdeka mengajar eh sorry untuk platform ya merdeka mengajar disini juga dikelompokkan ya berdasarkan manfaatnya nah disini antara lain adalah untuk belajar kurikulum merdeka kegiatan belajar mengajar untuk pengembangan diri mencari dan berbagi inspirasi tentunya silahkan bapak ibu guru ya untuk di install untuk platform merdeka mengajarnya disini nanti bapak ibu guru bisa belajar secara mandiri mempelajari terkait dengan kurikulum merdeka oke teman-teman ya cukup sekian aja informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax